Sementara itu pada Sabtu dini hari, pasukan tentara Israel menyerbu kota Tul Karem dan membunuh seorang anggota Hamas di tepi barat yang diduduki Israel. Menurut warga, tentara Israel menyerang beberapa lantai sebuah bangunan yang diakini sebagai tempat tinggal militan Hamas. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi orang yang tewas dibunuh adalah Islam Jamil Aouda, 29 tahun. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan Aouda meninggal dalam bentrokan dengan pasukan Israel yang mengepung rumahnya di Kemp Tul Karem selama berjam-jam. Kekerasan di tepi barat telah meningkat sejak dimulainya agresi militer Israel di Gaza. Ratusan warga Palestina termasuk pejuang bersenjata tewas dalam bentrokan dan serangan pasukan Israel selama setahun terakhir.